Allah 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 Nimas Raden Ayu Dewi Mayansaru Santriyawati Tiyasoti Tiyasoti Subhanallah Angin keceng Allah akbar Allah akbar Terima kasih GSP Rono Rene Terima kasih Baji mohon maaf namanya siapa Baji Haji Muhammad Baji Haji Masih keturunan Baden Ayu Dewi Mayansaru yang makannya di belakang musuh lagi Ya itu juga kata orang kita membangun Iya Kata orang memang Kalo tau ya kita hidupnya gimana Pasti kata orang Keturunan Kalo ngerti gimana Kata orang pasti wajar lo ngurusin itu Loh Alhamdulillah Alhamdulillah Masih diakuin orang Berarti masih Dari kerajaan Sumedang Sumedanglarang Kita kan pernah dikasih mimpi Mau dikubur Itu dikubur Waduh itu mau dikubur Tanahnya kan bangun Itu mimpi Bukannya bener Kalo bener kan begitu Mungkin kita mati kan Ya kita juga pernah mimpi Diajak terlirkan Apa Iya Kan Mati Bukan lewat Lewat Apa namanya itu Jalan Udara Terbang Pakci Subhanallah Itu sebelumnya dulu Lagi waktu belum Iya Belum rapi segini Karena kan kita tiap hari Cerakan dulu Dari cerakan ini Kekirbannya banyak Kita gak tau kok Selain Diajak Kemana sama beliau Dikasih pusaka apa Pakci Pusaka Tidak ada Beneran Ini ini apa Ini ini Kasih tasbih ini Boleh tak lihat nih Pakci Kok mengkilat pakci Hehehe 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 Ini Rendah nih Para KSVP Anda pasal Manta Manta Ini mas siapa Saya mau Ini Bapak Ajum Anaknya Almarhum Bapak Aju, makannya di sini? Iya, makannya di sini Masih duriah semua? Semua, buit benang di sini ada di sini Sehat Pak Aju Terima kasih Saya boleh diarah Pak Aju Assalamualaikum Ayo Mas, ikut diarah Ayo langsung Makasih Pak Aju Mohon maaf, namanya siapa? Madin Pak Ustadz Madin Asli sini Pak Ustadz Iya, Durenan Terus Mas, ini Marullah Ustadz Marullah Ada yang bilang Ustadz Subhanallah Para kesmiri ketemu Ustadz-Ustadz di sini Sedang Siarah Nah, ini mohon maaf nih Ustadz Beliau matam siap Astagfirullahaladzim Tanda Apa itu? Biasaan Kode-kode Subhanallah Menjelang maghrib Iya, menjelang maghrib Ustadz Madin Ini beliau makam siapa ini? Ini makam Ibu Ratu Mas Mayang Sari Beliau siapa ini Ustadz? Ini sih kalau orang sini Dikenanya ini Ya makam pertama di sini Jadi leluhurnya orang sini Beliau dari keturunan dari? Kalau saya sih sebetulnya kurang paham ya Cuman yang saya dengar cerita itu dari Sumedang Larang Sumedang Larang Sumedang Larang Sumedang Larang Alamat bagus Ini buah itu di atas ada Jadi buahnya tuh kayak ini tuh Jadi kalau jatuh tuh Nah ini Tapi kok sering? Tiap hari gitu enggak? Ada saya langsung bunyi terus Penyambutan Oh penyambutan Subhanallah Subhanallah Ini kok langsung aroma bunga kenanga Nih Subhanallah Habis tok-tok itu langsung aroma bunga kenanga loh Enggak ada pun kenanga sih nih Enggak ada Enggak ada kenanga padanya Enggak ada pun Tapi kan tercium kan Dat? Iya Ini saksinya ini Kenanga Itu tanda apa itu Dat? Hadir mungkin beliau Subhanallah Sambut beliau Menyambut Menyenangkan Subhanallah Disini enggak Enggak merinding loh saya Biasanya itu tempat-tempat Nyaman gitu loh Cuman tanda-tandanya tadi tuh loh Terus ada aroma Bunga kenanga Subhanallah Subhanallah Ustaz Sering terjadi apalah kita Di sekitar sini pak Sini ya Banyak orang berziarah Sini Dari mana-mana Ada yang dari Jawa Ada yang dari Bogor Ya banyak lah Dari tempat-tempat lain Banyak juga orang-orang sini Warga-warga di sekitar sini Ya tujuan mereka Selain bersilaturahmi Juga mengenal leluhurnya yang ada disini Ustadz Madin sama Ustadz Marullah Apakah jenengan berdua ini Masih ada terah keturunan dari beliau Raden Ayu Dewi Mayang Sari Gimana? Selalu istri dari istri saya Jadi saya disini menantunya Pak Haji Oh Pak Haji tadi Ya Pak Haji tadi yang ketemu itu Mara GSP itu Ketangga Prokopla sepontan tadi Ya Karena beliau sekarang udah Sepuh Udah agak Namanya ya tua Makanya saya disuruh Merawat ini Itu Mesholah Makam ini Juga termasuk peringgungan sekitar sini Siap Siap Beda loh Kalau Ustadz wajahnya itu Terang Terang Ah bisa Setiap harian Disucikan dengan air wudhu Lima kali Itu yang wajib Belum yang sunah Malam Surat hajat Tahajud Bisa aja Masih banyak Duka Baca Al-Qur'annya Wudhu terus Ini cerah wajahnya Ini semua ini Ustadz Marullah juga Cuman beliau ini Mereman Gak pake peci Mereman Mereman Mulai kerja dia Udah mulai kerja Ini Nah Sotik masih Selfie-selfie loh Dita Sotik masih Selfie-selfie nih Soalnya Saking apa nih Masjur ini Masjur Masjur loh Bisaan aja Sambil selfie loh Ini saya Kedatangan Beliau Kaget Saya Ini kayak Yang sering Saya lihat di tipe Wow Youtube Namanya saya lupa Sampai Itu Pas ingat Kalau bukan Kodarullah Saya juga gak ketemu Jelas Saya Habis Alhamdulillah Emang wasilah saya Kesini lagi Berjiarah Makan Babak saya Sini Kalau saya Masih turunan Disini Dari Buyut Benang Bin Lian Terus Kalau perempuannya Buyut Suing Binti Sadir Jadi emang Orang-orang Betawi Disini Agus Namanya Lucu-lucu Dulu Buyut Benang Bin Lian Itu kan Laki Pas ngomong gitu Terus Terus Buyut Suing Binti Sadir Buyut saya itu Emang terbelah Tapi dia punya Suami Buyut Benang Bin Lian Itu orangnya Gagah Ganteng Berwibawa Alhamdulillah Kayak Gusole gitu Disini Kebonsalaknya Paling lebar Ada Kebonsalak Betawi Disini Nah itu punya Buyut-Buyut saya Buyut saja Buyut selamat Itu Buyut-Uyut saya Sekarang tinggal cerita Gus Udah banyak Udah jadi berubah Jadi perumahan Iya Wallahalam Kalau masih saya Ada keturunan Disini Cuma saya Ceritanya Seperti itu aja Ngobrol-ngobrol lagi Ayo Kita siarati Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Asum Biket lagi Iya Yuk Harus kita Tawar Alhamdulillah Nih Subhanallah Nih 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 Raden Ayu Dewi Mayang Sari Santriyawati Ciasor Maksudnya Gimana Santriyawati Ciasor Oh Alham Jadi Gimana Itu Ceritanya Babat Sumedang Sari Babat Adanya Beliau ini Putrinya Kerajaan Sumedang Sumedang Larang Bener Sumedang Larang Iya Kurang lebihnya Gitu Insya Allah Santriyawati Ciasor Itu apa Mas Saudara Nah Mungkinan Itu Cerita Daripada Yang Babat Keislaman Disini Mungkin Termasuk Orang tua Ini Yang Paling Pertama Buka Babat Jadi Santriyawati Oke Kita Sejarah Dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Assalamualaika Ya Abadi Ya Abaruhi Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Pimpin Ustaz Iya Mungkin Mau nicin ya Tata Iya Mungkin Bismillahirrahmanirrahim Ilaha Audratin Nabi Mustufa Muhammad Ibn Abdillahi Sallallahu Alayhi Wassalam Ummayla Hadrat Ikhwanihi Min al-Anbiya Wal-Mursalin Wal-Awliya Wal-Syadai Wal-Shalihin Wal-Sahabati Wal-Tabir Wal-Ulamai Wal-Musannifin Wajamia Al-Malaikat Al-Muqarrabin Khususan Sayyidina Wa Mawlana Syahm Bil-Qadir Jalan Yang Qutas Allah Shira Shia'ulillahi Wal-Lahum Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Wa khususan Al-Habrati Al-Ruhi Mi Masratin Al-Dawma Yang Salah Sya'ulillahi Wal-Mum Al-Fatiha Al-Fatiha Wal-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Al-Fatiha 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 Subhanallah Angin keceng Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Masya Allah Bentang-bentang Ustaz Ustaz Insya Allah Bedir Terbang di atas Seperti yang tadi Seperti yang tadi Diceritakan oleh Pak Haji Mertua Antum Terbang Kesana kesini Dibawa ke Makkah Ke Madinah Nah Ternyata benar Apa yang diceritakan oleh Pak Haji Muhammad Namat Ya Subhanallah Tidak ada Kayalan Tidak ada Rekayasa Dan benar-benar Terjadi Ketika kita Ya Tadi berjiarah Berdoa Tahlil Dan doa-doa yang lain Terus angin Tiba-tiba Saya terhempas disini Ya Jatuh Masuk ke Dimensi lain Nah Yang terjadi tadi Uang kan kenceng Insya Allah Bedir Ya Mengiakan Apa yang Diceritakan Pak Haji Muhammad Masa lalu Yang terekam Tadi ketika Saya Terjatuh disini Menggambarkan Kisah masa lalu Terekam Semua disini Residual Energi Tertangkap Beliau Masya Allah Sebagai Pahlawan Wanita Ya Dari kerajaan Masa lalu Yaitu Sumedang Larang Yang masih Ada Hubungannya Dengan Kerajaan Mataram Beliau Memimpin Membawa Pusaka Beliau Pasukannya Bukannya Bukannya Bukan hanya Bala tentara Dari Bangsa Nyata Manusia Tetapi Sebagian Kanan Dan kiri Itu Bangsa-bangsa Astral Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa Yang mengikuti Aran Dari Beliau Yaitu Ratin Ayu Dewi Mayang Sari Subhanallah Cantiknya Sangat luar biasa Sangat luar biasa Anggur Subhanallah Ini dimensi Yang saya tangkap Disini Nih tercium lagi Aroma bunga kenanga Padahal disini Nggak ada bunga kenanga ya Nggak ada Subhanallah Ustadz Kalau Ustadz sendiri kan Mungkin malam Disini kan Lagi Siarah Berdoa Bermunajat kepada Allah Apa yang ditemukan Ustadz disini Pengalaman yang menarik Ustadz Mungkin ditemuin beliau Atau ada sesuatu yang Aneh Misteri Biar terungkap Gimana Ustadz Bisa ceritakan Ustadz Ada Kalau yang saya rasakan sih Saya pernah Disini kan Saya suka agak kesel Kecapean ya Saya sambil Ini sambil Grunder gitu Kalau bahasa sini Gruto gitu Aduh capek Tiba-tiba Saya seperti Ada yang Nyingkat kaki saya Sampai saya jatuh Gitu Nyingkat diginiin Iya Kayak dihiniin Gitu Tiba-tiba Saya langsung jatuh Gitu Kayak ada yang Miniin Ustadz Pas posisi Berdiri Apa duduk Lagi bersini Lagi ngepel Lagi berdiri Oh berdiri Ngejengkang Ngejengkang Jatuh saya Begitu saya sadar Kalau maafin Akhirnya saya Sekarang Saya ikhlas Saya kerjain Karena Allah Sudah gitu Alhamdulillah sih Namanya Rezeki dijaga Alhamdulillah Masya Allah Berkah Alhamdulillah Nah Kalau Ustadz Marul Apa nih Yang dirasakan Disini Atau Mungkin pengalaman Yang menarik Ada yang aneh Semenjak Ketika saya kecil Itu disini Saya kan suka Nyelepet Nyelepet itu Ketepel Saya disini Ada disini Burung Perkutut putih Dulu Perkutut putih Sepasang Itu kadang-kadang Yang namanya kita Sampai ngindik-ngindik Tapi gak kena Labur lagi Oh mau diambil Ada burung Perkutut putih Perkutut putih Perkutut putih Berdua 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 aja Enggak ada yang lain Enggak ada yang lain Enggak tahu Ceritanya dosa Sampai Saya nandain di pohon Apa Waktu itu ada Pohon yang mati Disini Misteri burung Burung perkutut putih Ada dua Disini Apakah ada hubungannya Kan ini makam Berdua Kekasih Suami istri Iya bener Mungkin juga Nah ini kan beliau Raden Ayu Mayangsari Kalau suaminya siapa Raden Mas Wong Sijaya Terus aja Iya katanya Iya betul Padahal Tiap hari jalan gak begini Enggak Takut Aneh nih Ustaz Luar biasa Luar biasa Disambut apa Gitu Tadi kenceng angin Terus ada Subhanallah Kalau Emang Menurut babat Ceritanya Kadang-kadang Saya juga Walaupun Alam Ini kota Allah Bisa ketemu Gus Disini Saya kebetulan Jarak Memakam babat Saya itu Jadi Babat saya Asli orang sini Jadi Nyak Saya orang keranji Jadi Alhamdulillah Ruang lingkup saya Dari kecil Sampai gede Disini Gak jauh dari sini Berasa Kayaknya Pengen Hidup Kayak dulu Lagi Karena Udah Guru Perumahan Semua Kalau kembali Tadi Ada burung Berputut Putih Dua Sekarang Masih ada Gak Walaupun Saya Dari tadi Tengok Tengok Gak Ada Sering Itu Ya Terakhir Lihat Kapan Waktu Saya SD Dulu Tahun Ya Udah Lama SD Ini Udah Punya Udah Puluhan Tapi Kalau Ada Keturunan Mungkin Ada Luas Banget Coba Bisa D Kita Lihat Lihat Luas Banget Luasnya Berapa Hektar Kurang Lebih 16 Hektar Subhanallah Kita Muter Muter Sini Ustaz Ayo Ini kan Cerita yang Melegenda di Masyarakat Nah Di Area Makam Ratin Ayu Dewi Mayang Sari Ya Itu Ada Pohon Besar Yang Itu Disinyalir Ya Cerita-cerita Banyak Yang Orang Yang Menceritakan Ada Penjarah Dapat Pusaka Ada Yang Narik Mustika Disitu Permata Bermacam-macam lah Yang Dikatakan Itu Apakah Benar Disini Itu Pernah Ada Pohon Yang Sangat Besar Kalau Untuk Pohon Besar Memang Saya Sendiri Nyaksikan Dulu Waktu Saya Tahun 80an Masih Umur Sedang Lucu-lucunya Saya Mungkin Bawa Selepetan Saya Bawa Kesini Saya Main Ada Burung Yang Bikin Saya Penasaran Perkutut Putih Dua Dia Kayaknya Mendek Mendek Saya Mul Supaya Saya Tertarik Main Kesini Kemakam Ini Itu Posisi Pohon Dimana Seingat Sampaian Seingat Saya Kayaknya Di antara Ini Musola Lapangan Parkir Berarti Benar Pernah Ada Pohon Pohon Benda Segedenya Seperti Apa Diameternya Cuma Terondol Gak 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 Itu Ditebang Tahun Berapa Itu Karena Untuk Mencikapi Supaya Warga Dan juga Penziarah Itu Tidak Menerka Membayangkan Sesuatu Wah Akhirnya Jadi Kesirikan Nantinya Takutnya Itu Akhirnya Pengurus Musola Atau Pengurus Daripada Makam Ini Punya Keputusan Sudah Ditebang Saja Bener Ya Ini tahun Berapa Itu Kira-kira Ustaz Lebihnya Ceritanya Saya Remaja Saya Jadi Gak Disini Remaja Saya Di Cirebon Saya Sekolah Di Cirebon Jadi Gak Tau Mungkin Beliau Sampai Di Sampai Virosat Atau Siasat Jenengan Datang Sini Orang Hebat Ini Atau Memang Cerita Beliau Suka Bunga Kenanga Berhatiin Ayu Dewi Mayang Sari Memang Iya Beliau Itu Identik Bunga Bunga Melati Bunga Kenanga Yang Namanya Orang Kerajaan Dulu Kan Gitu Subhanallah Gak Ada Parfum Jadinya Bunga Yang Dipakai Kan Gitu Oke Ustaz Madim Ustaz Terima kasih Informasinya Semoga Ini Bermanfaat Amin Berjiarah Ada Dua Pertama Berjiarah Kepada Yang Sudah Meninggal Yang Sudah Wafat Kita Mendoakan Dan Yang Kedua Berjiarah Yang Masih Hidup Kita Mohon Didoakan Subhanallah Ya Kan Tujuan Kita Berjiarah Bukan Malah Menyembah Menyembah Bukan Minta Sesuatu Kepada Kuburan Salah Kapra Kita Mendoakan Mohon Ridhonya Allah Subhanahu Wata'ala Itu saja Allah Akan Merindui Semua Apa yang Menjadi Niat Baik Betul Itu saja Pada Orang Yang masih Hidup Orang Tua Kita Saudara Kita Ziarai Datangi Silaturahim Mohon Doanya Amin Hablu Minallah Juga Hablu Minan Minanas Oke Para GSP Sedikit cerita Ya Misteri Yang ada Di Makam Raden Ayu Dewi Mayang Sari Di Bekasi Jawa Barat Semoga Bermanfaat Berkah Selalu Sehat Semua Amin Dan Allah Ridhoi Kita Semua Amin Ustaz Terima Kasih Salam Keluarga Semuanya Salam Keluarga Semuanya Masya Allah Baruk Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Para GSP Ini sedikit Cerita Ya Di Makam Ratin Ayu Dewi Mayang Sari Ambil Sisi Positifnya Dan Buang Jauh Sisi Negatifnya Jangan Lupa Selalu Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Selalu Berselawat Kepada Kanjing Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alahi Wasallam Insya Allah Keselamatan Dan Keberkahan Menyertai Kehidupan Kita Semua Terus Ikutin Ghosul Lepati Youtube Channel GSP Rono Rinicut Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Syukran Lillah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Para GSP Yang Dirumah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Para Sahabat Di Seluruh Nusantara Bahkan Mancanakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrajim Ala Bidik Rillahi Tawb Ma Innul Ulub Ingatlah Hanya Dengan Berdikir Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hati Menjadi Tentang Maka KSP Mendirikan Podok Dikir Al-Alawi Khus Dikir Al-Alawi Untuk keluarga Untuk masyarakat sekitar Bahkan Untuk kita semua Di seluruh Nusantara Bahkan Macan Negara Untuk Bisa hadir Di Pondok Kita cinta Bila kita cinta ini Untuk berdikir Bersama Bila mana Ingin Mewakafkan Sebagian Hartanya Dengan Tulus Dan Ikhlas Untuk Pembangunan Kodok Dikir Al-Alawi Tulus Lepas Maka Pahalanya Mengalir Tanpa Terputus Sedikit Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Ida Mata Benu Adama In Koto Amaluhu Illa Mintalath Sudah Kodeng Gariyah Aw Ilmi Yum Tafahubih Aw Walad Salih Yada Ula Ruah Musa Apabila Manusia itu Meninggal Dunia Maka Terputuslah Segala Amalnya Kecuali Tiga Perkara Yaitu Sedekah Jariah Ilmu Yang Bermanfaat Dan Doa Anak Soleh Yang Berdoa Bantinya GSB Dan Seluruh Jamaah Mendoakan Semuanya Semoga Allah Meridu Allah Memberikan Kesehatan Lai Batin Ilmu Yang Bermanfaat Dan Rezeki Yang Luas Yang Berkah Dan Keluarga Yang Sakinah Mawadah Warah Amin Yarobal Alhamdulillah Terima kasih Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Wabarakatuh 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 Wabarakatuh